Oh, sendirian, kita lihat, dan oh, tidak gol tadi, satu lagi, backup, 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 sangat bebas, dan Alhamdulillah, mampu mencetak gol kelima buat Indonesia, pemain asal Persib Bandung ini, benar-benar, seperti menuntaskan perlawanan dari Thailand. Terima kasih. 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 Selamat, 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 selamat. Selamat, 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 selamat. Selamat, 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 selamat. Selamat, 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 sel Jadi apa Pak? Untuk menekan inflasi langkah konkret apa Pak? Jelas kan sudah bulan balik saya sampaikan. Membantu dari APBD, baik provinsi maupun kota maupun kabupaten untuk membiayai biaya transport dari tempat produksi ke pasar. Itu jelas, konkret. Kalau dari sisi Bank Indonesia, BI mengurangi peredaran uang. Biasanya seperti itu, dan itu lazim dilakukan di semua negara. Hanya di sini terus di pasar itu saya pantau terus. Agar betul-betul inflasi turun itu harga juga turun. Jelas. Dari pantauan tadi apa masih menjadi catatan Pak Presiden? Tidak ada, saya kira di Jambi baik. Sementara harga stabil dan ada beberapa turun hanya telur saja, sedikit naik. Ya tadi saya sampaikan sudah kan, biaya transportasi itu di cover oleh APBD. Sudah. terima kasih. Tidak ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jalan Nasional ada 1.300, yang rusak 1.130. Ini yang kita cek. Jadi jalan produksi untuk nanas ke sana benar rusak. Itu masuk akan kita mulai nanti bulan Juli, bulan Agustus. Yang ini, yang tadi jalan kebuatan, yang ini jalan provinsi. Ini juga akan diambil alih oleh pusat dan segera juga dikerjakan. Karena kalau tidak, yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali. Yang namanya jalan produksi itu sangat penting sekali. Sehingga itu yang didahulukan. Apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan. Ya, saya rasa itu. Dan ini, baru saya sampaikan, ini tidak hanya di Provinsi Jambi, di Provinsi-Provinsi yang lain pun juga banyak yang memerlukan penanganan. Karena menyangkut jalan produksi dan jalan logistik. Pak, ini hasil peninjauan hari ini, Pak. Apakah ruas jalan yang ditinjau ini termasuk kondisi rusak parah atau bagaimana, Pak? Rusak parah sudah ngerasakan sendiri itu masalahnya. Harus saya sampaikan. Itu berdasarkan ya data-data yang dimiliki oleh Kementerian PO, data-data yang saya miliki, yang berasal dari masyarakat, dan tadi juga dikonfirmasi ke Pak Gup, ke Pak Upati, semuanya. Dan kita, yang paling penting adalah langkah perbaikan yang harus secepatnya dilakukan. Bapak, ini satu lagi, Pak, terkait ada transportasi truk batubara yang masih menggunakan jalan nasional, Pak. Dan ini masih permasalahan yang terjadi di Jambi. Bagaimana, Pak? Apakah jalur khusus ini menjadi prioritas? Ya, seharusnya jalan batubara itu ada jalan khususnya. Tetapi di sini kan belum ada. Tapi tadi Pak Gup sudah menyampaikan, sudah akan segera dimulai, sehingga nanti antara jalan umum dan jalan batubara itu sendiri-sendiri. Adakah penekanan, Pak, untuk targetnya kapan selesai, Pak, untuk jalur khusus ini sudah berbaru? Secepat-cepatnya, tadi saya sudah perintah ke Pak Gup, diselesaikan secepat-cepatnya. Baik lewat pola investasi maupun pakai pola yang lain. Ya, terima kasih. Progres jalan tol di Jambi gimana, Pak? Progres jalan tol di Jambi, Pak? Ya, segera diselesaikan. Mungkin insya Allah 2024 selesai. Iya. Saya tidak mendengar ada hambatan. Artinya, sesuai jadwal tahun depan. Satu lagi, bagaimana sinkronisasi perbaikan jalan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pak? Oh, yang rusak ini banyak. Dikerjakan daerah, dikerjakan pusat tetap belum selesai. Ini harusnya dikerjakan daerah semua, provinsi sendiri, kabupaten sendiri. Tapi karena memang jalan yang di seluruh tanah air yang bagianya kabupaten, kota, dan provinsi ini, Tadi kan saya sampaikan separohnya. Dikerjakan bareng-bareng belum tentu selesai. Mungkin ini dalam waktu 2 tahun, 3 tahun lah. Kita akan kejar secepatnya. Terima kasih. Pagi hari ini saya mendadak memang tanpa pemberitahuan, datang ke SMK 4, Kota Jambi. Ini memang SMK yang menurut saya yang sangat baik. Praktek anak-anaknya untuk membuat kue, praktek make up aja, praktek untuk fashion, membuat, menjahit baju, kemudian praktek di sablon, semua saranannya komplit dan cara prakteknya sangat bagus. Bagus sekali. Saya tadi terakhir pesan baju di sini. Saya tunggu, saya tunggu. Saya tunggu nanti mungkin nggak tahu sebulan lagi jadi. Uy, beneran senang banget, Pak. Senang banget, Pak. Ternah melihat, tidak menyangka melihat, menjokowi secara langsung. Pak Jokowi ingin membuat baju untuk kemeja. Kemeja untuk semua, untuk Pak Jokowi. Disuruh kirim ke istana negara. Ya, tadi saya lihat desain-desain bajunya, fashion untuk bajunya juga. Saya lihat bagus-bagus, saya pesen gitu aja. Jadi salah satu cara mendukung untuk SMK-SMK lain juga, Pak. Ya, yang penting nanti kalau udah jadi saya lihat. Kekecilin atau kegedein atau bagus. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.